Hai jadi kebiasaan saya sebelum melakukan pertuyulan saya close dulu ya saya tutup aplikasi yang berjalan di latar belakang saya tutup dulu semua yang tidak digunakan kemudian saya akan menghapus chestnya sampah aplikasi biar kinerja HP lebih stabil saat melakukan pertuyulan karena penting supaya iklannya cepat keluar nantinya setelah itu sebelum saya mulai mengklon menambahkan saya akan aktifkan ppn terlebih dahulu ppn disini bebas yang penting bisa memunculkan iklan 5 detik sebelumnya saya ucapkan selamat datang dulu di saluran YouTube saya channel yang selalu membahas tentang bagaimana cara memaksimalkan sebuah hasil dari pertuyulan ya jadi lebih kepada hasil bukan kepada review baik kita buka dualspace nya sekarang saya akan menambahkan aplikasi yang mau saya tuyul ingat ya ini ppn dalam posisi menyala saya skip biar tidak kelamaan kalian lihat kalian ingat baik-baik ya di sini saya mencontohkan yang nomor 43 Oke setelah nomor selesai dibuat untuk dipilih nanti maka saya akan hapus lagi yang sudah ditambahkan tadi karena kita cuma memerlukan satu saja supaya tidak terlumakan memori Oke saya percepat nah ini dia ya yang nomor 43 kalian perhatikan nah disitu juga tidak bisa dibohongi ya ada tertera kecil nomornya 43 seandainya ditulisannya itu bisa dirubah disitu tidak bisa kita rubah ya tetap nomor 43 baik setelah ditambahkan sebelum membukanya terlebih dahulu saya akan matikan kembali akses ppn-nya dengan tujuan agar ketika membuka apk untuk pertama kali itu tertaut akun dana yang tidak berubah menjadi dollar nah ini dia Oke kita langsung buka perhatikan baik-baik simak cara saya jangan di skip supaya tidak salah saat kalian mempraktekannya nanti ya di sini saya tidak menggurui saya hanya menjelaskan bagaimana cara saya bisa berhasil setelah berubah jadi rupiah kita close aplikasinya kemudian kita aktifkan kembali akses ppn-nya ini opsional boleh reset ID iklan boleh tidak ya sesuaikan dengan kebiasaan cara masing-masing saya disini bukan suhu bukan menggurui akan tetapi lebih memperlihatkan bagaimana cara saya selama ini bisa berhasil memaksimalkan hasil mau diturut silahkan kalau tidak ya itu hak kalian ya jadi saya tidak merasa suhu tidak tidak ada trik yang abadi 100% Oke sebelum mulai untuk memastikan ppn itu lancar stabil saya akan testing dulu untuk membuka YouTube ini kebiasaannya sebelum nyol Oke setelah lancar berarti ppn itu stabil tidak lag waktunya kita buka apk yang sudah diklon tadi ingat ya trik itu hanya beberapa persen sisanya itu berterima kasih lah kepada depo leper yang membolehkan menggunakan ppn dan juga rezeki kalian masing-masing tidak ada yang saya mengklaim bahwa trik saya itu 100% saya tidak merasa suhu sekali lagi jadi buat para hitter tolong ya tolong Oke kita buka iklan indonya masih nempel itu biasa terjadi jadi simak supaya tidak tidak gagal saat kalian mempraktekkan cara mereset mengembalikan level permainan supaya koinnya tidak hilang di sini saya mainkan dulu sampai koinnya berubah ya terus nanti kalian ingat ya lihat baik-baik berapa jumlah koin saya saat sebelum diri di reset ya terus setelah di reset biar nanti tidak dikira saya itu membodohi kalian ya bahwa trik ini benar-benar bekerja di HP saya dan bagi para hitters perlu diingat bahwa saya hanya mengontenkan sesuatu yang sedang saya kerjakan untuk mencari sesuap nasi artinya apk yang biang masih bisa membayar saya tidak akan mengontenkan sesuatu yang sudah skem ya diingat itu oke saya persingkat biar tidak kelamaan saya masih menggunakan versi yang sebelumnya supaya lancar withdraw ya karena versi yang terbaru ini di versi itu dia akan stak koinnya dan itu menyebabkan pembayaran akan ditinjau salah sendiri yang skip video saya ya karena ada banyak penyakit yang saya jelaskan oke kita lanjut dulu sampai terkumpul santai ya untuk sekarang itu proses jam withdraw tidak bisa dipastikan lagi ya karena kadang sampai sore ataupun masih bisa withdraw jadi cara terbaik itu jangan dihabiskan nominal yang 25 perak untuk testing cek secara berkala ya jika ingin melakukan penarikan yang lebih besar jadi seperti itu mencari segini enggak sampai enam jam ya cepat kalau ppn stabil itu lancar baik sekarang kita akan reset levelnya perhatikan baik-baik dan saya hanya mereset ketika kotak sudah loading atau mutar ya ini dalam kondisi ppn masih menyala ya simak supaya tidak gagal jika ingin meniru seperti yang saya lakukan Oke sekarang kita buka kembali tadi kalian lihat kalian ingatkan jumlah koin saya ada berapa nah terbukti caranya berhasil ya Oke sampai disini dulu saya hanya memberikan informasi apa yang saya ketahui saya tidak menggurui apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat para tuyulers jangan lupa tekan like dan subscribe terima kasih